Terdakwa Putri Chandrawati Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana Menjadi pidana penjara 10 tahun Mahkamah Agung menolak kasasi istri mantan Kepala Divisi Propam, Paul River Disambo Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan perencana Brigadier J Namun, Mahkamah Agung melakukan perbaikan pidana yang dilakukan Sehingga menjatuhkan vonis pidana penjara selama 10 tahun dari sebelumnya 20 tahun Duduk sebagai Ketua Majelis Hakim Suhadi dengan seanggota Suharto Jupriyadi, Desna Yeti, dan Yohanes Priyana Selain itu, Panitera Pengganti Agustina Diyah Prasetya Ningsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya menolak opaya banding yang Putri ajukan PT DKI Jakarta sempat menyatakan Putri merupakan pemicu Perbuatan keji yang dilakukan sambut terhadap Brigadier Nofriansyah Yosua Utabarat Putri disebut tak berupaya menjaga Sambu untuk tidak melakukan perbuatannya Merampas nyawa Yosua Selain itu, Putri juga meneruti perintah Sambu untuk membuat laparan palsu ke Polar Jakarta Selatan Terkait peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Yosua terhadap dirinya Putri difonis hukuman 20 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadier Yosua Utabarat Putri diproses hukum bersama Sambu, Barada E, atau Richard Eliezer, Riki Rizal, Wibowo, dan Kuat Maruf Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Barada E difonis dengan pidana 1,5 tahun penjara Perkara Barada E telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah Dia tengah menjalani hukumannya di rutan Baris Krim Polri Amar Kutusan Kasasi Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana Menjadi pidana penjara 10 tahun Ada pun Majlis Hakim dalam tingkat kasasi Yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH Ketua Majlis Suharto SHMH anggota 1 Jupriyadi SHMH anggota 2 Dr. Desnayeti M SHMH anggota 3 Yohanes Priyana SHMH anggota 4 Demikian putusan kasasi Terima kasih telah menonton!